Israel dan dua kelompok utama bersenjata di Gaza menyetujui gencatan senjata pada Kamis 20 Mei waktu setempat. Kesepakatan itu menghentikan rangkaian aksi kekerasan mematikan yang memasuki hari ke-11 sejak pecah pada 10 Mei lalu. Kelompok Hamas dan jihad Islam mengkonfirmasi gencatan senjata itu melalui sebuah pernyataan bahwa aksi tersebut akan mulai berlaku pada Jumat 21 Mei pukul 2 waktu setempat. Meski demikian, dukungan dari berbagai negara terus mengalir bagi Palestina. Seperti di Indonesia, Presiden Jokowi Dodo mengecam serangan Israel atas Palestina karena tak sedikit perempuan dan anak-anak yang menjadi korban akibat agresi tersebut. Untuk itu dia meminta agresi Israel dihentikan. Hal itu diungkap Jokowi lewat akun Twitter resminya beberapa hari lalu. Sementara dukungan dari kota Tarakan pun mengalir pada Jumat 21 Mei siang tadi. Ratusan muslim peserta aksi dari berbagai kalangan memadati Simpang 4. Mereka pun menuntut kemerdekaan atas Palestina. Selain orasi, mereka juga menggalang dana di lampu lalu lintas Simpang 4. Ismail, koordinator aksi bela Palestina mengatakan nantinya dana yang terkumpul tersebut akan disalurkan ke Palestina melalui beberapa lembaga khusus. Pada aksi menuntut kemerdekaan Palestina tersebut, peserta aksi juga membakar bendera Israel sebagai bentuk kekesalannya terhadap aksi bengis yang dilakukan Israel. Ismail mengatakan, jika sekitar 500 umat muslim dari berbagai kalangan hadir dalam aksi tersebut, ia juga tidak memperkirakan aksi bela Palestina tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Pasalnya menurut Ismail, aksi bela Palestina tersebut bukan lagi menyangkut masalah agama, melainkan masalah kemanusiaan. Ini bukan soal kemanusiaan, makanya bisa banyak orang datang ke sini. Ini bukan soal, apapun ini soal kemanusiaan, makanya kata Ustaz tadi ini, Tui Muhammad melaporkan.